Saya mempunyai ide bagaimana untuk tetap yang namanya Taman Pendidikan Al-Quran Atau TPG juga Taman Pendidikan Al-Quran Ada yang menyebut TPA, ada yang menyebut TPG Tetapi pada intinya bagaimana melanjut anak-anak yang kemudian setelah lulus SD itu Seakan-akan dia juga lulus TPA Nah ini harus kita bangun sebuah lingkungan Lingkungan di masyarakat kita bahwa setelah TPA tingkat dasar itu Ada TPA tingkat menengah dan TPA tingkat atas Pembangunan lingkungan ini akan sangat bagus sekali Karena melanjut apa yang ada di TPA Dan juga memperkuat pelajaran-pelajaran pendidikan agama yang ada di sekolah Nah tentu hal ini membutuhkan kerja sama antar berbagai pihak Pak Mir Masjid dengan jamaahnya Bukan mungkin tak Mir Masjid dengan perguruan tinggi di sekitarnya Tak Mir Masjid dengan pesantren Tak Mir Masjid dengan tokoh-tokoh masyarakat Nah itu untuk membentuk lingkungan yang baik Untuk melanjutkan Taman Pendidikan Al-Quran ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Para pendengar RRI Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa di RRI Mudah-mudahan Allah SWT menganugerahkan kepada kita Apa yang kita diskusikan nanti itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat Bagi kehidupan dunia dan akhirat kita Amin Surat 66 ayat 6 Ya itu berarti kalau triple 6 Ya itu ya 6, 6, 6 Di suratnya At-Tahrim Ayat 6 Allah SWT berfirman Yang artinya Hai orang-orang beriman Jagalah dirimu Jagalah diri kalian Wa ahlikum dan keluarga kalian Dari api neraka Pada saat ayat ini turun Ada sebuah riwayat yang menceritakan Bahwasannya sahabat Umar Sahabat Umar yang dikenal Kalau beliau itu lewat jalan Maka jalan itu bersih dari setan Karena setan pada lari Itu pun kemudian Seakan mengeluh kepada Rasulullah Seakan mengeluh kepada Rasulullah Begini Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Kami ini menjaga diri sendiri Dari api neraka Itu sudah berat Apalagi kok sekarang ini Kami ditambah Untuk menjaga Keluarga kami juga Dari api neraka Itu kan berat sekali Apalagi keluarga itu kan Bisa anak Istri Anaknya lebih dari satu Mungkin bagi yang poligami Anaknya lebih dari Istrinya lebih dari satu Kan itu banyak sekali Jadi Jadi itu berat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mendengarkan Keluahan dalam tanda kutip Dari sahabat Umar R.A. tersebut Kemudian memberikan tips Tipsnya adalah Ya suruhlah anakmu itu Sepagaimana engkau disuruh Tuhan Kalau kamu diperintah oleh Allah S.W.T. Untuk sholat Anakmu perintahkan sholat Pendengar RRI R.A. terima kasih Kesimpulan bahwa Mendidik keluarga itu Adalah sebuah kewajiban Yang mutlak juga Kita lakukan Kita sudah Hampir semua orang Juga mendidik keluarganya Ya Tetapi Mungkin ada hal-hal Yang akan saya Sampaikan disini Untuk menambah efektivitas Dari pendidikan Membangun generasi Yang akan Datang Karena remaja yang sekarang itu Anak yang sekarang itu adalah Orang-orang tua Orang-orang dewasa Yang menentukan peradaban Di Masa yang akan datang Kalau lah Kita A.B. terhadap pendidikan Anak-anak kita Maka Masa depan itu Bisa jadi peradaban itu Bukan berjalan lebih maju Tapi akan lebih mundur Ya Oleh karenanya Untuk membangun Sebuah generasi Masa depan Yang betul-betul Bervisi Rahmah Yang lebih baik dari kita Intinya begitu Itu adalah Harus Melalui Upaya-upaya Yang sangat serius Di antaranya Adalah Menurut yang saya amati Dan wawancara Dengan banyak Takmir-takmir masjid Di Di Ya di Jogja Ya kalau saya berada Di Berbah Itu beberapa masjid Beberapa takmir Saya wawancarai Dan saya observasi Itu Walaupun tidak Terstruktur Dengan menggunakan Pendekatan Model penelitian Yang rigid Itu mendapatkan Bahwa hampir Semuanya Yang namanya Anak-anak Itu sudah terwadai Dengan baik Di TPA Sebagaimana kita tahu TPA-TPA itu Hampir dipunyai oleh Setiap masjid Dan itu Alhamdulillah Banyak yang berjalan Daripada yang tidak Berjalan Tetapi Setelah TPA itu Usai Pada umur SD Setelah lulus SD Kelas 6 Itu rata-rata kan Hampir semua TPA Sudah dianggap Lulus Mereka menganggap Dirinya lulus Dengan sendirinya Dari TPA itu Sehingga kemudian Tidak TPA lagi Nah Hal ini Membuat Saya berpikir Bahwa Pembentukan Pendidikan Anak-anak itu Terhenti Di TPA Oh enggak Pak Kan ada pengajian remaja Kalau dijawab Seperti itu Ternyata pengajian remaja Itu satu Minggu sekali Yang itu juga Kurang terstruktur Kurang sistematis Kurang sistemik Kurang terorganisir Dengan baik Bisa dengan TPA TPA itu Ada kurikulumnya Yang Terstruktur Ada Materi-materinya Mungkin dari Ikro Mungkin dari Umi Mungkin dari Yang buah Mungkin dari Yang lain-lain Dengan model-model Pendidikan Pembaca Al-Quran Yang sudah sangat Terstruktur Secara baik Tetapi Kalau TPA itu Enggak Itu Bahkan Lebih bersifat Seporadis Bahkan Cuma Semunggu sekali Bahkan Kadang-kadang Juga banyak Yang tidak Hadir Dari Kalangan Remaja Oleh karenanya Saya mempunyai Ide bagaimana Untuk Tetap Yang namanya Taman Pendidikan Al-Quran Atau TPG Juga Taman Pendidikan Al-Quran Ada yang Menyebut TPA Ada yang Menyebut TPG Tetapi pada intinya Bagaimana Melanjut Anak-anak Yang kemudian Kalau setelah Lulus SD itu Seakan-akan Dia juga Lulus TPA Nah ini Harus kita Bangun Sebuah Lingkungan Lingkungan Di Masyarakat Kita Bahwa Setelah TPA Tingkat Dasar itu Ada TPA Tingkat Menengah Dan TPA Tingkat Atas Pembangunan Lingkungan Ini Akan Sangat Bagus Sekali Karena Melanjut Apa yang Ada Di TPA Dan Juga Memperkuat Pelajaran-pelajaran Pendidikan Agama Yang ada Di Sekolah Nah Tentu Hal ini Membutuhkan Kerjasama Antara Berbagai Pihak Takmir Masjid Dengan Jamaahnya Bukan Mungkin Takmir Masjid Dengan Perguruan Tinggi Di Sekitarnya Takmir Masjid Dengan Pesantren Takmir Masjid Dengan Toko-toko Masyarakat Nah Itu Untuk Membentuk Lingkungan Yang Baik Untuk Melanjutkan Taman Pendidikan Al-Quran Ini Sehingga Kalau Sudah Terbangun Sebuah Lingkungan Yang Sangat Kondisif Bahwa Yang Namanya Kalau Sudah Tulis TPA Itu Ada TPA Tingkat Menengah Atau Tingkat Atas Maka Perjalanan Dari Taman Pendidikan Al-Quran Ini Bisa Pernah Nah Kemudian Apa Materi-materi Yang Diajarkan Di Taman Pendidikan Al-Quran Tingkat Menengah Dan Tingkat Atas Ini Ya Mudah-mudahan Ini Bisa Terwujud Ya Kita Bisa Melanjut Bahwa Kurikulum Itu Bisa Diajarkan Adalah Ilmu-ilmu Al-Quran Ilmu-ilmu Yang Terkait Dengan Pendalaman Al-Quran Tidak Hanya Ilmu-ilmu Yang Terkait Dengan Tata Baca Dan Tata Tulis Al-Quran Tetapi Bagaimana Pendalaman Al-Quran Disitu Mungkin Ada Ilmu Bahasa Arab Ada Ilmu Nahu Ada Ilmu Syoraf Lalu Ilmu Mantek Ilmu Bati Ilmu Manik Dan Ilmu Asbabun Nuzul Dan Yang lain-lain Banyak Sekali Dan Itu Mungkin Kalau Sampai Tingkat Atas Pun Belum Habis Untuk Diajarkan Kepada Anak Nah Mengapa Ini Penting Karena Generasi Yang Akan Datang Itu kan Perilaku Itu kan Ditentukan Ditentukan Oleh Pengetahuan Dan Pengalamannya Bagaimana Seseorang Mengambil Keputusan Seseorang Itu Kalau Mengambil Keputusan Itu kan Berdasarkan Ilmu Yang Dia Punya Dan Juga Berdasarkan Pengalaman Ilmu Yang Dia Punya Relatif Adalah Ilmu Yang Dibawa Sadar Sebagaimana Contoh Kalau Ada Orang Ditanya Temennya Bagaimana Kabarmu Itu Jawabannya Selalu Alhamdulillah Ya Kalau Muslim Itu Seakan Sudah Masuk Alam Bawah Sadar Alhamdulillah Baik Itu Adalah Karena Pembangunan Dari Ilmu Dan Pengalaman Pengalaman Yang Sudah Menjadi Masuk Ke Alam Bawah Sadar Bahkan Banyak Hal Apa Yang Kita Perbuat Kita Ambil Keputusan Untuk Menjadi Perilaku Dan Sikap Kita Sikap Kita Dan Itu Saya Yakin Masih Akan Menjadi Bagian Dari Generasi Generasi Yang Akan Datang Akan Tetap Bahwa Yang Namanya Sikap Dan Perilaku Mereka Itu Diputuskan Berdasarkan Ilmu Berdasarkan Pengalaman Dan Berdasarkan Kebiasaan Dan TPA TPA Tingkat Tingkat Menengah Dan TPA Tingkat Atas Ini Bisa Membangun Itu Bisa Membangun Ilmu Bisa Membangun Pengalaman Dan Kebiasaan Karena Sangat penting Sekali Sebetulnya Untuk Melanjut Dari TPA Yang Sudah Selama Ini Di Sekolah Sekolah Menjadi Ada Kelanjutannya Yaitu TPA Tingkat Menengah Dan TPA Tingkat Atas Karakter Yang Dibangun TPA Tingkat Pertama Dan Tingkat Atas Itu Juga Tidak Jauh Berbeda Dengan TPA Tingkat Dasar Hanya Saja Mungkin Di TPA Tingkat Menengah Dan Tingkat Atas Itu Mulai Dikembangkan Satu Model Pembelajaran Di TPA Itu Selain Telat Dan Nasehat Itu Ada Unsur Reflektif Ada Unsur Kritis Lalu Juga Ada Unsur Tanggung Jawab Terhadap Dirinya Sendiri Lalu Peduli Berhadap Sopan Simpatik Dan Rasa Syukur Nah Ini Semua Apa Yang Saya Sebutkan Itu Bisa Dilihat Di Dalam Quran Surat Surat Luqman Surat Luqman Itu Surat Yang Ketiga Puluh Satu Jadi Surat Luqman Itu Surat Yang Ketiga Puluh Satu Dimulai Dari Ayat 13 Nah Ini Menarik Sebetulnya Dari Angka Ini Jadi Quran Surat 31 Ayatnya 13 31 Dibalik Menjadi 13 Apa Yang Saya Sampaikan Ini Untuk Membangun Ingatan Saja Agar Mudah Diingat Bahwa Untuk Model Pembelajaran Yang Di TPA Tingkat Tingkat Menengah Dan tingkat Atas Ini Perlu Dibangun Yaitu Selain Teladan Nasehat Itu Ada Model Pembelajaran Yang Membangun Reflektif Berpikir Reflektif Kritis Bertanggung Jawab Dan Peduli Berhadap Dan Sopan Simpatik Dan Bersyukur Ini Dari Quran Surat 31 Ayat 13 Sampai Ke Ayat 21 Jadi Lumayan Panjang Di Antaranya Disini Disebutkan Dari Ayat Surat Surat 14 14 Yang artinya Hanya Kepada Kepada Kulah Kembalimu Ini Adalah Sebuah Ayat Yang Kalau Diambil Model Apa Model Kompetensi Apa Yang Perlu Dimiliki Oleh setiap Generasi Yang Akan Datang Termasuk Kita Berpikir Reflektif Reflektif Itu Adalah Kalau Bahasanya Cak Lontong Itu Mikir Kita Harus Sering-sering Mikir Mikir Apa Yang Ada Di Sekeliling Kita Apa Yang Kita Alami Menjadi Diformulasikan Menjadi Pelajaran Tidak Hanya Berlalu Saja Kehidupan Ini Tetapi Bagaimana Kita Berpikir Lalu Merumuskan Atau Menformulasikan Sebuah Pelajaran Buat Kita Diantaranya Apa Yang Saya Sampaikan Kita Perlu TPA Tingkat Menengah Pertama Dan TPA Tingkat Menengah Atas Sebagai Kerajutan TPA Karena Tantangan Generasi Tantangan Anak Muda Sekarang Itu Kan Lebih Berat Daripada Tantangan Anak Anak Kok Bisa Tantangannya Lebih Berat Malah Fasilitas Untuk Menghadapinya Itu Tidak Disediakan Saya Ulang Bahwa Tantangan Generasi Yang Generasi Mudah Berumur Remaja Itu Lebih Berat Daripada Tantangan Pada Waktu Anak Berumur Sekolah Dasar Tetapi Senjata Perisei Yang kita Berikan Kepada Generasi Ini Kok Malah Berkurang Seharusnya Harus Ditambah TPA TPA Harus Terus Bahkan Kurikulumnya Kalau Perlu Waktunya Harus Ditambah Karena Tantangannya Lebih Berat Ini adalah Berpikir Reflektif Salah Satu Contoh Berpikir Reflektif Kita Harus Memperhatikan Keadaan Keadaan Di sekeliling Kita Peduli Lalu Kemudian Mencoba Merumuskan Satu Langkah Langkah Untuk Memperbaiki Memperbaiki Keadaan Baik Keadaan Diri Sendiri Maupun Keadaan Dari Lingkungan Kita Lalu Berikutnya Berpikir Kritis Itu ada Di dalam Surat Luqman Ayat 15 Artinya Dan jika Keduanya Memaksamu Untuk Mempersekutukan Dengan Aku Sesuatu Yang tidak Ada Pengetahuan Tentang Itu Maka Janganlah Kamu Ikuti Keduanya Dan Pergaulilah Keduanya Dunia Dengan Baik Dan Ikutilah Jalan Orang Yang Kembali Kepadaku Kemudian Hanya Kepadakulah Kembalimu Maka Kuperitakan Kepadamu Apa Yang Telah Kamu Kerjakan Nah Ini Adalah Sebuah Ayat Yang Bisa Ambil Kesimpulan Seorang Pemuda Itu Harus Dibekali Rasa Kritis Betul Betul Kritis Terutama Kritis Terhadap Keyakinannya Disini Disebutkan Kalau Orang Tuamu Pun Memandumu Memaksamu Untuk Kamu Sirik Kepada Allah Jangan Mau Itu Sebagaimana Kalau Contoh Yang Sangat Real Contohnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Itu Pada Waktu Masa Remaja Ada Orang Menyembah Berhala Dia Kritis Berhala Patung Tidak Bisa Mendengar Tidak Bisa Bicara Disebah Sembah Itu adalah Rasa Kritis Yang Muncul Yang Muncul Yang Sudah Menjadi Bagian Diri Nabi Ibrahim Bagaimana Kita Mengajarkan Kepada Generasi Muda Kita Kritis Dan Ini Sangat Penting Sekali Mengapa Karena Betapa Sekarang Ini Banyak Kejahatan Yang Dipoles Dengan Seakan Akan Menjadi Baik Sehingga Itu Memikah Begitu Banyak Tipuan Di Dunia Ini Baik Itu Tipuan Ideologi Tipuan Kerjasama Dalam Bisnis Tipuan Banyak Sekali Oleh Karenanya Kita Sangat Penting Agar Setiap Generasi Muda Yang Akan Datang Itu Adalah Mempunyai Rasa Kritis Yang Tinggi Tidak Hanya Kritis Dalam Bidang Yang Mohon Maaf Disebut Bidang Umum Saja Bagaimana Mereka Nanti Bekerja Bagaimana Itu Sangat Penting Tapi Lebih Penting Adalah Bagaimana Menanamkan Akidah Ini Tetap Kukuh Kokoh Kuat Di Dalam Diri Generasi Muda 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 Kuku Kokoh Tapi Tidak Sombong Dan Mampu Menebar Manfaat Kepada Lingkungannya Itulah Yang Disebut Generasi Muda Profisi Rahmatan Nilalamin Untuk Kali Ini Untuk Yang Sebagai Pengantar Diskusi Kita Saya Pikir Ini Cukup Dan Nanti Akan Kita Diskusikan Terima 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 Terima